Di hukum Islam ada gak sih masalah tentang hobi? Karena sekarang nih, kadang kita kalau mau nambah Vespa harus izin. Ijin pasti gak dapetnya, Buya. Pasti gak dapetnya, tipis kemungkinan. Jadi masih mending sekarang, masih mending dimarahin, habis itu baru izin. Nah itu gimana, Buya? Istri waktu melarang, tentu karena mungkin ada pertimbangan lain. Cuman ada makanya istri Anda kalau ngelarang yang gak jelas suruh ketemu saya nanti. Saya nasihati dengan cara halus. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, ini sebetulnya kalau dibilang ketua, ini yang hadir ketua semua. Jadi komunitas di Cirebon Vespa itu banyak. Alhamdulillah banyak. Kebetulan kalau yang kita laksanakan hari ini, saya mewakili Buya dari komunitas Vespa namanya sepakat bergembira. Sepakat bergembira ini ya macem-macem. Ada yang dari sisi budaya, kayak kemarin waktu hari batik nasional, kita setelah riding itu membatik. Bentuknya bandana, sapu tangan, dan sebelumnya, sebelumnya. Juga ada yang diwakili oleh Pak Alvin, Mangga, biar diri, ini Vespa Pustaka. Ini ke anak-anak, ini, abah kami, abah Alvin, Vespa Pustaka. Jadi dia sespan, isinya buku-buku, berhenti ke tempat anak-anak, biar baca, gratis. Yang lainnya juga banyak, senior kami ada Vespa Cirebon, Mas Boy, Mas Boy. Banyak, ketua semua, ketua semua Buya. Jadi ada yang dari VOC juga, ada dari Modern Vespa. Dapat kenalkan, mana model? Apa Modern Vespa maksudnya? Modern Vespa itu yang metik. Yang baru? Yang baru, berdiri dong ketuanya. Masya Allah, sedikit pemalas. Metik sih, pemalas sedikit metik. Kelihatannya tadi juga Buya, koplinya agak keras ya? Mungkin enggak karena, enak kok. Oke, ini pertanyaan Buya. Jadi ini kebanyakan dari kita, komunitas ini, ada sedikit masalah dengan hobi. Tadi kalau dengan hubungan rumah tangga itu, di hukum Islam ada enggak sih masalah tentang hobi? Karena sekarang nih, kadang kita kalau mau nambah Vespa, harus izin, izin pasti enggak dapatnya Buya. Pasti enggak dapatnya, tipis kemungkinan. Jadi masih mending sekarang, masih mending dimarahin, habis itu baru izin. Nah itu gimana Buya? Kira-kira ini cukup mewakili lah dari teman-teman. Vespa, masalah Vespa. Iya, masalah Vespa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, pasangan itu sebetulnya yang paling penting itu menjaga rasa. Kalau istri mempunyai hobi, selagi itu tidak haram, dan kita mampu memenuhi, kita juga tidak perlu untuk melarangnya. Begitu sebaliknya. Suami kalau punya hobi, tapi selagi itu tidak haram, enggak perlu melarangnya. Suatu ketika ada suatu istri ngadep, biar suami saya itu paling senang begadang sama teman-temannya. Begadang. Iya Buya. Saya marah terus, kamu salah. Kamu tidak jerdas. Undang suruh begadang di rumahmu, kamu kamu yang buat kopi. Oh gitu Buya, iya. Kau akan dengar suaranya, dan kau akan semakin cinta. Hobinya suaminya bukan begadang, bukan nakal, hanya ngobrol sama temannya. Kan ada model, biarpun sudah punya anak 16 itu, kadang-kadang ada orang yang suka ngobrol. Selagi tidak haram, enggak apa-apa. Makanya betul diundang di rumahnya, buat entah yang enak. Kau yang buat kue, gorengan, segala macam. Semakin cinta suaminya setelah itu. Begitu sebaliknya. Hanya tetap kami kasih rambu-rambu. Yang enggak boleh adalah kadang, mohon maaf. Saya menemukan, supaya tidak tersinggung yang punya hobi bespa, biarpun sebetulnya bisa saja terlihat. Ada orang hobi burung. Itu sampai istrinya itu enggak bisa beli apa-apa. Gara-gara ingin beli burung. Kalau sampai seperti itu, mesti enggak benar dia. Artinya di rumah tangganya sudah sekiranya cukup. Kalau di rumah tangganya kurang, berarti dia mau senang sendiri. Sebetulnya, kalau Anda nanti menjadi suami yang hebat, kalau memang di rumah tangga, kok betulan lagi kurang, maka omongan istri akan jadi hiburan. Tidak akan Anda merontak. Tidak. Percaya. Karena apa? Istri waktu melarang, tentu karena mungkin ada pertimbangan lain. Cuma ada makanya istri Anda kalau ngelarang, yang enggak jelas suruh ketemu saya nanti. Saya nasihati dengan cara halus. Memang ini saya temukan ada sebagian suami. Hobi ini kadang-kadang hawa nafsu loh jadinya. Saya enggak bicara tentang urusan bespa dan burung. Ada orang suatu ketika ngadep ke saya. Sering keliling ikut pengajian. Pengajian? Ikut pengajian buya lagi. Saya enggak usah jauh-jauh. Jadi kalau sudah pengajian buya, dimanapun dikejar, tapi enggak pernah ngasih nafaka sama istrinya. Hwa nafsu dia. Hobi ngaji. Buya suami saya masih soleh-soleh banget loh. Kenapa ngadu? Kan bingung saya. Soleh banget buya ya Allah pengajian. Masya Allah. Kalau di pengajian buya pasti di barisan paling depan. Bukan ini maksudnya. Jangan tersinggung. Dia ngomong itu bukan. Di pengajian gitu loh. Dia ngomong cerita paling. Terus apa? Cuma buya, dia enggak pernah peduli urusan nafaka saya. Kalau dia hawa nafsu. Sama kalau Anda ngejar hobi Anda, tapi anak terlantar, berarti Anda sudah enggak benar. Kemudian kalau bisa hobi dipadukan nanti. Gimana dinikmati bersama istri, cerita jalan-jalan bareng dan sebagainya. Hobi bukan. Selagi hobi tidak haram, tidak boleh kita larang. Hobi selagi tidak haram. Orang beli sepeda motor. Tapi ya misalnya, wah saya kan kata istri mubadir. Kan sudah punya pespa 4, pengen 5. Oh gampang biar tidak mubadir. Kalau saya beli pespa 5, saya akan membangun musola seharga pespa yang kelima. Itu pasti tidak mubadir. Kalau ada orang suatu kita, ada orang buyas, suami saya sudah punya mobil 1,5M harganya. Pengen beli satu mobil harganya 2M. Oh boleh. Setelah beli mobil 2M, dia harus bisa berderma kurang lebih 2 miliar. Bisa enggak? Itu enggak akan mubadir. Karena apa? Sudah tidak menuruti hawa nafsu. Jadi artinya apa? Anda menuruti hobi, tapi jangan sampai lupa. Orang juga perlu kita bantu. Sampai ada orang perempuan, saya bingung, punya hobi tas sama sandal. Sampai saya ke rumahnya, saya buya, sandal ini harganya sampai 200 juta. Tas ini 250 juta. Bukan satu sejejer. Astagfirullah. Ini sebenarnya, kayaknya dia harus pergi ke psikolog dia itu. Sakit mental dia itu. Dan setiap beli ini jual, enggak bisa selagi itu. Hanya mungkin sudah teranjur di brand sama temannya, wah dia orang punya tas hebat, hebat, kaya, akhirnya dia terobsesi oleh omongan-omongan begitu. Sehingga dia maksain. Sehingga setiap tahun dia harus beli tas tiga, kata suaminya. Satu beli di Singapura, satu beli di Lalumpur, satu pasti beli di negeri mana? Cina atau Hongkong. Sampai saya capek bu ya. Itu hawa nafsu, enggak boleh begitu. Tolong bagi para istri, hobi suami seragi halal. Hobi-ngobi di bersama. Hobi Fispa. Ya enggak apa-apa. Tapi ya tetap seperti itu. Harus tahu ukurannya ya. Jangan sampai hawa nafsu. Enggak insya Allah kalau suami istrinya ketemu kita. Saya mendukung orang, saling mendukung dalam urusan hobi. Yang halal. Ada suaminya hobi bagu inton, suami saya hobi mancing bu ya. Ya enggak apa-apa. Sekarang hobi mancing, jauh lebih bagus daripada ada, sebaiknya punya hobi, nak untuk melakukan maksiat. Cuma katakan kepada suami, jangan lupa sholat. Dan setiap mancing, jangan lupa sholawatan. Kan enak. Wah suaminya jago mancing, tapi sholawatannya berhari-hari ribuan. Nah enggak usah anda larang, wah aku ketid tinggal dan sebagainya. Katailah hobi mancing jauh lebih bagus. Daripada ada seorang hobi iseng, judi, haram dan sebagainya. Enggak apa-apa hoci mancing. Dan memang hobi mancing, kadang-kadang kayak orang aneh, ke tengah laut. Berjam-jam, ombak dan sebagainya. Kenapa? Pulang itu langsung, istrinya bisa lupa itu mukanya. Warnanya sudah celang hitam. Tapi di hobi begitu, namanya hobi. Ya sudah, kalau begitu istri, jangan dilarang. Enggak dapat ikan, bukan nyari ikan. Yang penting bukan melakukan yang haram, tapi sholat tetap. Jadi jangan-jangan ketat-ketat. Kadang istri juga memang kadang-kadang larang yang enggak jelas. Suaminya keluar, enggak boleh. Ganjen-ganjen salah. Jadi kalau suami punya hobi, bu, asalkan halal, Anda membahur dengan hobinya. Anda membahur dengan hobinya, tentunya halal itu tidak masuk haram, tidak berlebihan, tidak mubadir. Jadi kalau sudah beli sesuatu yang mubadir, itu adalah sudah masuk. Alamat enggak bisa abadi dunianya nanti. Beli sesuatu yang enggak ada gu. Mahal-mahal. Pokoknya ya foya-foya lah. Hanya brand apa, hanya prestis saja, hanya kebanggaan. Ini saja insya Allah. Jadi jangan cari marah istri lah. Jangan beli dulu rumah marah. Lebih baik kalau beli istri yang memilihkan specify yang mana. Cuman kehebatan kita itu dalam merayu loh ya. Kehebatan dalam merayu itu. Jadi istri, suami itu harus pandai merayu. Jadi kalau pengen apa-apa itu, mukotibahnya panjang. Micet ujung rambut ke ujung kaki dulu. Ngomong gini cerita banyak. Sampai istri ngomong, jangan bang gak bisa. Kalau dia ngomong, jangan tutup mulutnya. Menutupnya pakai tangan, pakai bibir gigi itu. Stop. Waduh, pengen langsung beli bespal lagi besok ya. Jadi tolonglah keindahan tetap aja. Jangan egois menuruti hobi. Berarti Anda tidak sayang pada keluarga. Tapi tolong hobi pasangan, selagi halal, jangan dilarang, selagi tidak haram. Orang diperkenankan kok bersenang-senang dengan halal. Diperkenankan bersenang-senang dengan halal. Yang tidak boleh bersenang-senang dengan yang haram. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.